Oke, pada video kali ini saya bakal ngebahas apa sih resiko fatal ketika kalian jump ship dari kapal pesiar. Halo Sobat Plot semua, kembali lagi dengan saya Gedi Darsana. Nah, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya selalu dilancarkan. Buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, langsung aja dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Siapa tahu ada video-video bermanfaat yang menarik seputar kapal pesiar. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa arti jump ship itu, jump ship itu bukan berarti lompat dari kapal. Di sini, jump ship ini artinya bahwa kalian meninggalkan perusahaan kapal pesiar tanpa pengetahuan perusahaan kapal pesiar tersebut. Alias, kalian pindah ke darat, bekerja di darat secara ilegal, teman-teman. Jadi, notabene-nya kalian masih berada di kapal pesiar tersebut, kalian masih dalam kontrak kerja di kapal pesiar tersebut. Tapi ketika kapalnya nge-port, atau ketika kalian pas mau join, atau ketika juga kalian pas finish kontrak, kalian langsung ke darat tanpa pulang dulu, langsung ke darat di Amerika. Terus, kalian di sana mencari pekerjaan dan tinggal beberapa tahun di sana untuk bekerja. Nah, itu namanya jump ship ya. Itu adalah hal yang ilegal, teman-teman. Jadi, tidak boleh ya. Kebanyakan, para kru kapal pesiar bakal jump ship ke negara Amerika. Ya, karena katanya kerja di darat itu gajinya lebih besar dibandingkan kalau kerja di kapal pesiar. Terus, kalau di darat itu bisa dapat hari libur. Ya, dan juga gajinya itu bisa 20 per jam ya. Nah, tapi, ada tapinya nih teman-teman. Kalian di sana harus tinggal beberapa tahun. Bisa saja 10 tahun atau 5 tahun. Nah, apa saja sih resiko fatal ketika kalian melakukan jump ship? Yang pertama nih teman-teman, resiko legalitas. Nah, asal kalian tahu ya, imigrasi di Amerika Serikat itu sangat-sangat ketat, teman-teman. Secara kalian ke Amerika itu secara ilegal, berarti otomatis kalian berada di daftar pencarian, teman-teman. Dan di Amerika Serikat itu selalu ada random check untuk semua pendatang dari warga negara lain. Jadi, kadang-kadang mereka datang ke rumah-rumah untuk mengecek identitas kalian dan juga dokumen-dokumen kalian apakah kalian ke Amerika itu secara ilegal atau legal. Dan seandainya jika kalian ketangkap, itu sangat bahaya, teman-teman. Kalian bisa didenda, dideportasi, atau yang lebih parahnya kalian bisa ditahan oleh pihak imigrasinya di sana. Yang kedua, resiko ketenangan. Jadi, ketika kalian bekerja di negara tersebut, contohnya nih di negara Amerika, kalian kan secara ilegal tuh. Jadi, otomatis di perasaan kalian itu nggak tenang kan? Karena dokumen kalian belum lengkap, dokumen kalian nggak ada paspor, kadang nggak ada dokumen-dokumen pendukung lainnya. Jadi, setiap saat polisi di sana, imigrasi di sana akan datang, teman-teman. Dan akan menanyakan ke staff-staff yang kelihatan nih dari pendatang dari negara lain itu, kalian akan ditanya dokumen-dokumen kalian. Jadi, ya, kesaharan kalian pas kerja itu nggak bakal tenang, teman-teman. Oke, resiko berikutnya yaitu resiko kesehatan. Nah, resiko kesehatan ini jika kalian ke Amerika secara ilegal, otomatis kalian tidak punya sponsor dan kalian tidak mempunyai yang namanya asuransi kesehatan. Jika kalian di sana sakit, kan otomatis kalian ke dokter atau ke rumah sakit nih. Nah, biaya rumah sakit dan dokter di Amerika Serikat itu sangat-sangat mahal, teman-teman. Jika kalian tidak memiliki sponsor, gaji kalian akan langsung habis, teman-teman. Tapi, jika kalian ke Amerika tersebut secara legal, secara resmi, punya dokumen dan juga punya sponsor, otomatis kalian akan ditanggung oleh asuransi kesehatan. Jadi, ketika kalian sakit, nanti kalian tidak usah bayar sepeserpun karena sudah dibayar oleh sponsor atau perusahaan kalian. Jadi, mau gimana? Masih pikir-pikir kan sebelum kalian jump ship itu? Resiko selanjutnya yaitu resiko di blacklist. Kamu tahu nggak kalau kamu jump ship itu yang terkena dampak bukan hanya kamu saja, tapi juga keluargamu. Nah, kenapa? Ceritanya seperti ini ya. Ketika, contohnya, kamu jump ship dari kapal pesiar ke negara Amerika nih, seandainya kamu kerja di sana. Nah, tapi ada adik atau kakak kalian yang masih bekerja di kapal pesiar, secara otomatis adik atau kakak kalian tersebut akan dipecat, teman-teman. 100% akan dipecat. Semua keluarga, keluarga kamu itu entah yang ada di Amerika secara resmi nih, tinggal di Amerika secara resmi, kemudian kerja di kapal pesiar secara resmi, mereka semua akan dipulangkan. Karena mereka takut akan terindikasi bahwa keluarga tersebut akan melakukan jump ship, terutama yang kerja di kapal pesiar, dan untuk yang di darat itu juga harus dipulangkan, teman-teman, karena mempunyai keluarga yang sudah melanggar aturan negara Amerika tersebut. Selain itu, sekali-kalinya kalian jump ship, seumpama kalian jump ship 5 tahun nih, atau 10 tahun, balik lagi nih ke Indonesia, dan kalian ingin ke Amerika, udah itu nggak bakal bisa entah kalian mau liburan atau kerja, kalian sudah di blacklist, kalian nggak boleh lagi ke negara tersebut. Selain keluarga kalian, yang akan mendapatkan resiko juga sewarga negara kita. Contohnya nih, ceritanya ini fakta ya, teman saya jump ship dari kapal 5 orang ke Amerika, dan otomatis teman-teman, semua kru yang berasal dari Indonesia, ketika kapalnya ngepot di Amerika, tidak boleh keluar sama sekali selama 9 bulan, teman-teman. Tidak boleh keluar 9 bulan. Jadi gimana? Karena kalian jump ship, yang kena dampaknya, teman-teman kalian di sini yang tidak tahu menahu, yang bekerja secara sepenuh hati untuk membiayai keluarga, yang ingin repressing keluar ke Port Amerika, tiba-tiba tidak bisa karena kalian jump ship. Jadi teman-teman, nasihat saya sebelum kalian jump ship itu, pikir-pikir dulu teman-teman, karena resiko itu, dampak tersebut tidak hanya terdampak ke kalian, tapi ke teman-teman dan juga ke keluarga kalian. Selain itu, dampaknya juga ke agensi kalian. Bisa-bisa, agensi penyalur tenaga kerja kalian itu bisa di blacklist atau didenda, teman-teman. Jadi, kasihan kan? Dan yang lebih parahnya lagi, kasihan nih buat teman-teman Indonesia bisa melamar ke kapal itu bisa ditolak, teman-teman. Karena kebanyakan kapal pesiar itu berbasis di Amerika ya. Jadi, kasihan juga ya. Dan hati-hati teman-teman. Oke, itu saja sih informasi beberapa dampak negatif ketika kalian melakukan jump ship. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk kalian yang ingin informasi seputar kapal pesiar, kalian bisa cek di channel ini. Atau kalian bisa follow IG dan TikTok saya. Namanya Gede Darsana. Oke, teman-teman. Serima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa. Salam sahabat pelaut.